Halo para tetua para pecinta battle true defense dimanapun kalian berada gimana nih kabar para tetua yang udah lelah seharian beraktifitas udah siapkan cutong dengan perjalanan dari Imam Oyan kuihlah tanpa berlama-lama lagi kita kancutkan dan selamat berimajinasi cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini berhasil menghancurkan kaisar pelahap jiwa namun bersamaan dengan hal tersebut terdapat suara yang pada saat ini memekahkan benak Xiaoyan suara tersebut memerintahkan Xiaoyan untuk keluar dari tubuh anaknya sosok yang dimaksud adalah sosok dari klon dewa asli dan Xiaoyan segera menetap kesekeliling untuk mencari sumber suara Xiaoyan tidak bisa menemukan keberadaan sosok tersebut namun dari kedengarannya mungkin suara tersebut berasal dari dewa asli bintang lima sebelumnya suara itu terus menerus datang ketika memerintahkan Xiaoyan untuk keluar dari tubuh anaknya Xiaoyan pada saat ini benar-benar kebingungan terlebih lagi karena pertempuran yang mengejutkan sebelumnya segala sesuatu di sekitar Xiaoyan pada saat ini telah berubah Xiaoyan juga tidak bisa melihat adanya jejak dari dewa asli bintang lima sebelumnya oleh karena itu Xiaoyan tidak tahu dimanakah Xiaoyan harus mencari sosok tersebut Xiaoyan hanya bisa merasakan sakit kelapa yang membelah di tengah-tengah banyak suara yang bergema di benaknya tampaknya tubuh dari klon dewa asli juga pada saat ini mulai melawan secara naluriah di bawah tekanan mutlak dari garis keturunan klon dewa asli tiba-tiba mandek dan melayang di atas keampaan lautan hitam juga pada saat ini menimbulkan gelombang sebelum akhirnya banyak ledakan terjadi sesosok tubuh besar pada akhirnya seketika muncul di hadapan Xiaoyan sosok ini terlihat jelas merupakan mayat dewa asli bintang lima sebelumnya separuh kelapa dan tangannya pada saat ini benar-benar menghilang namun meskipun begitu ia masih memancarkan garis keturunan yang sangat kuat di bawah tekanan ini klon dewa asli benar-benar tidak bisa bergerak meskipun Xiaoyan telah mengendalikannya sementara itu suara kembali bergema di benar Xiaoyan ketika bertanya siapakah sosok Xiaoyan mengapa Xiaoyan ingin mengambil tubuh anaknya Xiaoyan pada saat ini bersusah payah untuk mengangkat kelapanya menetap ke arah sosok tersebut Xiaoyan pada akhirnya segera menjelaskan bahwa dunia luas telah hancur Junior hanya meminjam tubuhnya untuk diberdayakan jika senior mempercayainya maka Xiaoyan tidak akan mengecewakan tubuh ini mungkin Xiaoyan juga akan bisa menghidupkan kembali garis keturunan dari dewa asli Xiaoyan pada saat ini menggertakkan giginya memandang ke arah mayat dewa asli bintang lima terlepas dari apa yang dikatakan oleh Xiaoyan adalah benar atau salah sosok tersebut pada saat ini hanya bisa terdiam sebelum akhirnya memancarkan niat membunuh sosoknya lanjut bertanya apakah Xiaoyan baru saja berkata dunia yang luas telah dihancurkan Xiaoyan menganggulkan kelapanya dan menjelaskan bahwa dunia yang luas telah binasa sejauh yang ia tahu garis keturunan dewa asli juga telah menghilang terlebih lagi sejauh ini terkecuali senior junior belum pernah melihat adanya dewa asli lainnya tekanan pada saat ini sedikit berkurang sebelum akhirnya mayat dari dewa asli bintang lima segera kembali berbicara dengan sedikit kemarahan sosoknya berkata bahwa semua ini benar-benar mustahil bagaimana mungkin dunia yang luas bisa dikalahkan Xiaoyan kembali menjelaskan bahwa apa yang dikatakan oleh junior adalah kebenaran kehancuran terakhir dari dunia tanpa batas ini telah disaksikan oleh junior dengan matanya sendiri sosok tersebut pada saat ini segera mengerutkan kening dan berkata apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan mungkinkah tidak ada lagi klan dewa asli di dunia yang luas klan dewa asli benar-benar sangat kuat dan bahkan jika dunia yang luas dihancurkan tidak mungkin untuk memusnahkan keseluruhan klan dewa asli Xiaoyan pada saat ini menghelak nafas sebelum akhirnya Xiaoyan berkata bukankah senior juga tahu bahwa Xiaoyan berasal dari dunia sensi setidaknya sejauh ini Xiaoyan juga belum menemukan garis keturunan dewa asli lainnya di dunia sensi Xiaoyan telah mengatakan semua yang sebenarnya dan Xiaoyan berharap senior akan mengerti Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa Xiaoyan tidak akan bisa bersaing dengan mayat dewa asli bintang 5 oleh karena itu hanya kelembutan lah yang pada saat ini bisa dilakukan oleh Xiaoyan sementara itu di sisi lain dewa asli bintang 5 ini segera kembali bertanya kepada Xiaoyan sesungguhnya dari mana ke asal Xiaoyan Xiaoyan menjelaskan bahwa junior berasal dari dunia sensi sekarang dunia sensi juga akan segera menghadapi sebuah invasi Xiaoyan hanya ingin menggunakan tubuh ini untuk membantu dunia sensi dengan masih adanya niat membunuh pada saat ini dewa asli bintang 5 kembali bertanya apakah anaknya juga telah terjatuh mungkinkah Xiaoyan juga lah orang yang telah menghancurkan jiwanya Xiaoyan pada saat ini kembali menghelat nafas dan menjelaskan semuanya kepada klon dewa asli bintang 5 Xiaoyan berkata bahwa sebelum Xiaoyan mendapatkan klon ini Xiaoyan menemukan bahwa jiwanya benar-benar telah hilang dan Xiaoyan mendapatkannya dari klan Jimmy Xiaoyan juga cukup beruntung mendapatkan tubuh ini setelah melalui perebutan dari klan Jimmy klon dewa asli pun mengerutkan keningnya dan berkata mungkinkah Xiaoyan pada saat ini berbohong kepadanya ia bisa merasakan adanya aura klan Jimmy di dalam diri Xiaoyan ia tahu bahwa Xiaoyan juga adalah klan Jimmy hanya klan Jimmy lah yang bisa menggunakan kekuatan untuk merebut tubuh dan Xiaoyan benar-benar berani membohonginya selain itu karena anaknya telah mokat maka Xiaoyan sebaiknya menghilang bersama dengannya tidak peduli apakah dunia yang luas telah terjatuh ataukah dewa asli telah musnah bahkan meskipun mereka binasa mereka tidak akan membiarkan makhluk tingkat rendahan mengambil alih mereka Xiaoyan pada saat ini menggertakan giginya dan Xiaoyan segera berkata bisakah senior memberi junior kesempatan untuk menjelaskan dewa asli bintang 5 segera berkata dengan marah bahwa tidak perlu lagi ada yang dijelaskan tidak peduli Xiaoyan berasal dari klan Jimmy atau bukan karena klan dewa asli atau klan Genshin telah menghilang maka lebih baik menghilang sepenuhnya dari dunia ini lebih baik bagi mereka jika mereka tidak lagi berada di dunia ini daripada dinodai oleh orang lain mendengar hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya tersenyum sebelum akhirnya tertawa terbahak-bahak Xiaoyan pada akhirnya kembali berkata bagaimana jika Xiaoyan pada saat ini ingin terus menggunakan tubuh ini dewa asli bintang 5 pun seketika berteriak beraninya Xiaoyan berbicara omong kosong seperti itu di mata klan dewa asli Xiaoyan bukanlah apa-apa Xiaoyan menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa Xiaoyan memang bukanlah apa-apa mereka klan dewa asli memang perlu menjaga harga diri mereka tetapi jangan melupakan bahwa justru karena kebanggaan inilah seluruh keluarga dari klan dewa asli hancur terlebih lagi terlepas dari semua itu nyawa dan bakat yang diberikan kepada mereka juga benar-benar telah hancur bersama dunia-dunia yang luas Xiaoyan juga tidak akan menyembunyikan informasi apapun dari dewa asli bintang 5 sejujurnya sebelum Xiaoyan bertemu dengan dewa asli bintang 5 Xiaoyan juga telah bertemu dengan leluhur dari klan dewa asli mereka Xiaoyan pada saat ini menyarankan daripada ia bersikap sombong seperti ini mengapa ia tidak bertanya kepada leluhurnya tanyakan apakah mereka menyesali sikap sombong yang mereka memiliki selama hidupnya mereka para klan dewa asli telah binasa dan jangan lupa bahwa mereka tidak akan lagi bisa membalaskan dendam Xiaoyan pada saat ini benar-benar esmosi dan Xiaoyan tampaknya tidak bisa lagi menahan amarah mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini dewa asli bintang 5 pada saat ini akhirnya segera terdiam setelah beberapa saat pada akhirnya sosoknya mendengus ia lanjut berkata bahwa menurut apa yang Xiaoyan jelaskan mungkinkah Xiaoyan akan membalaskan dendam dari dunia yang luas apakah Xiaoyan benar-benar memiliki kekuatan tersebut dan Xiaoyan sebaiknya jangan mengatakan hal munafik seperti ini Xiaoyan pada saat ini menggertakan giginya dan Xiaoyan menjelaskan bahwa Xiaoyan memang tidak memiliki kekuatan untuk membalaskan dendam tetapi dunia tempat Xiaoyan berada akan menghadapi situasi yang sama seperti dunia yang luas selain itu musuh yang berhadapan dengan dunia sensi ini juga adalah musuh yang menyerbu dunia yang luas pada saat itu dengan begitu maka secara tidak langsung Xiaoyan dapat dikatakan bisa melakukan pembalasan dendam dewa asli bintang 5 pada saat ini meledek ketika berkata kepada Xiaoyan sosoknya berkata bahwa dengan kekuatan seperti ini Xiaoyan benar-benar tidak akan bisa ikut dalam pertempuran jika perang invasi dari dunia ini benar-benar becah Xiaoyan benar-benar tidak memenuhi syarat untuk berpartisi sapi Xiaoyan seketika menjadi semakin marah dan Xiaoyan berkata bahwa dunia sensi bukanlah dunia yang luas mereka memang tidak memiliki kekuatan seperti dewa asli yang sombong seperti ini namun tidak peduli seberapa kuat Xiaoyan Xiaoyan akan selalu melakukan yang terbaik bahkan jika Xiaoyan tidak cukup kuat langkah Xiaoyan juga tidak akan terhenti dewa asli bintang 5 pada saat ini menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa sangat menarik membicarakan mengenai dunia sensi ia juga pernah mendengar bahwa dunia sensi memiliki makhluk yang memiliki akses terhadap kekuatan tertinggi sepertinya sosok tersebut memiliki panggilan yang mulia dengan adanya sosok tersebut sepertinya dunia sensi juga akan baik-baik saja Xiaoyan pada saat ini menghelak nafas dan Xiaoyan menjelaskan bahwa yang mulia telah mokat itulah alasan mengapa Xiaoyan membutuhkan kekuatan dari dewa asli ia berharap senior pada saat ini akan dapat membantu Xiaoyan Xiaoyan pasti akan memenuhi semua yang sesuai dengan darah dari keluarga klan dewa asli Xiaoyan lanjut menangkupkan tangannya ke arah dewa asli bintang 5 dengan kesungguhan sementara itu dewa asli bintang 5 pada saat ini mengerutkan kening dan bertanya apakah yang mulia telah mokat tampaknya jika begitu permasalahannya waktu benar-benar telah berlalu begitu lama namun meskipun begitu ia masih tidak akan bisa membiarkan Xiaoyan menginjak-nginjak darah dari dewa asli bersama dengan perkataannya yang terdengar tekanan garis keturunan yang kuat seketika turun secara tiba-tiba tekanan ini dilesatkan ke arah klan dewa asli dan sosoknya seketika gemetar alis Xiaoyan juga pada saat ini berkerut dan ekspresi Xiaoyan berubah menjadi gelap Xiaoyan benar-benar tidak menyangka bahwa dewa asli bintang 5 ini akan menolak untuk menyerah Xiaoyan pun kembali dipenuhi dengan tekad untuk mengambil kembali klon dewa asli namun Xiaoyan pada akhirnya kembali dikejutkan ketika Xiaoyan menggunakan pagoda untuk mengambil kembali dengan paksa klon dewa asli Xiaoyan menemukan bahwa hubungan diantara keduanya telah terputus Xiaoyan pun menggertakan giginya dan Xiaoyan pada saat ini mencari cara bagaimana untuk berhadapan dengan klon dewa asli bintang 5 tampaknya Xiaoyan harus kembali menggunakan Angry Buddha Lotus Flame meskipun sosok ini telah mokat tetapi kekuatan fisiknya tampaknya tidak melemah sedikitpun Xiaoyan pun menggertakan giginya dan Xiaoyan berpikir bahwa sebelum Xiaoyan menggunakan Angry Buddha Lotus Flame ada baiknya Xiaoyan mendekati klon dewa asli untuk mengendalikannya Xiaoyan pada akhirnya segera melesat dengan kecepatan tinggi untuk mendekati klon dewa asli melihat apa yang dilakukan oleh Xiaoyan pada saat ini dewa asli bintang 5 pun seketika menoleh ke arah Xiaoyan bersamaan dengan Xiaoyan yang pada akhirnya mendekati klon dewa asli klon dewa asli yang awalnya tidak bergerak tiba-tiba menoleh menatap ke arah Xiaoyan sepasang mata dingin serta energi dan darah yang kuat di tubuhnya seketika mulai melonjak Xiaoyan seketika terhenti dan pupil mata Xiaoyan sedikit menyusut Xiaoyan menyadari tampaknya klon dewa asli pada saat ini benar-benar hendak meloncurkan serangan terhadap Xiaoyan Xiaoyan menatap dengan penuh ketidakpercayaan pada klon dewa asli yang pada saat ini berbalik Xiaoyan pun bertanya-tanya di dalam hatinya mungkinkah klon dewa asli ini masih bisa dikendalikan oleh Xiaoyan hati Xiaoyan pada saat ini gemetar dan bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan menyadari adanya sesuatu yang aneh yang tak terlukiskan Xiaoyan merasa bahwa Xiaoyan pada saat ini sepertinya telah terjatuh dalam jebakan dari awal hingga akhir Xiaoyan pun segera mencari jiwa dari klon jimi di antara klon pemakan jiwa Xiaoyan pun kembali dikejutkan karena Xiaoyan menemukan bahwa sosoknya telah menghilang tanpa diketahui Xiaoyan pun kembali memandang ke arah klon dewa asli dan mata Xiaoyan kembali menyusut klon dewa asli pada saat ini tampaknya tidak dikendalikan sama sekali oleh dewa asli bintang 5 tampaknya alasan sebenarnya adalah jiwa klon jimi telah mengendalikannya Xiaoyan pun mengutuk ketika bergumam sungguh sangat sial dan kapankah ia melakukan hal ini tampaknya orang yang diajak bicara dari awal hingga akhir oleh Xiaoyan ini bukanlah dewa asli bintang 5 ia tampaknya benar-benar telah dikendalikan oleh klon jimi ia benar-benar membuat Xiaoyan percaya bahwa dewa asli bintang 5 ini adalah ayah dari klon dewa asli milik Xiaoyan Xiaoyan pun tersenyum pahit dan Xiaoyan tidak pernah menyangka suatu saat Xiaoyan akan ditipu sedemikian rupa Xiaoyan pun menghirup nafas dalam-dalam dan Xiaoyan menyadari bahwa rencana dari klon jimi ini benar-benar lebih unggul daripada Xiaoyan klon jimi telah memikat Xiaoyan kesini dan membiarkan Xiaoyan mengalami pertempuran yang tampak tanpa celak ia bahkan menggunakan klon pemakan jiwa sebagai umpan untuk menangkap ikan besar namun ketika memikirkan hal ini Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba menimbulkan sebuah keraguan Xiaoyan pun memandang ke arah dewa asli bintang 5 dan sedikit mengerutkan kening jika suara yang sebelumnya didengar oleh Xiaoyan berasal dari klon jimi bagaimana mungkin Xiaoyan bisa merasakan adanya garis darah keturunan klon jimi tidak memiliki garis keturunan darah dari dewa asli jika ia mengendalikannya bagaimana mungkin ia bisa memancarkan garis keturunan tersebut inilah yang pada akhirnya membuat Xiaoyan menjadi semakin bingung dan Xiaoyan bertanya-tanya Xiaoyan benar-benar tidak tahu apakah dewa asli bintang 5 ini dikendalikan oleh klon jimi atau ia adalah sosok yang asli Xiaoyan pun memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai semua ini mata Xiaoyan pun segera menyipit begitu Xiaoyan menatap ke arah klon dewa asli Xiaoyan lanjut berkata bahwa ini benar-benar menarik dan ia telah meremehkannya sementara itu fluktuasi seketika memancar dari tubuh klon dewa asli dalam sekejap mata aura membunuh yang kuat segera terpancar dari kedalaman matanya tanpa banyak penundaan lagi klon dewa asli mengerakkan tubuhnya dan seketika bergegas menuju ke arah Xiaoyan tujuannya juga jelas yakni untuk melenyapkan Xiaoyan dalam satu kali pukulan Xiaoyan pun terkejut dan Xiaoyan segera melesat mundur sambil mengeluarkan pedang berat misterius tanda dewa jahat di alis Xiaoyan juga berkedip dan Xiaoyan pada saat ini menggabungkan tubuhnya dengan klon pemakan jiwa meskipun kekuatan Xiaoyan pada saat ini jauh lebih lemah jika ketika menggabungkan diri dengan klon dewa asli tetapi pada saat ini setidaknya kekuatan Xiaoyan sedikit bertambah Xiaoyan pun seketika melesatkan pedang berat misterius ketika berhadapan dengan klon dewa asli Xiaoyan menatap ke arah tinju yang tidak mewah yang dilesatkan ke arah Xiaoyan benturan pun seketika terjadi dengan pedang berat misterius yang menghantam tinju dari klon dewa asli Xiaoyan merasakan pukulan yang sangat familiar pukulan ini adalah pukulan yang sering digunakan oleh Xiaoyan ketika Xiaoyan mengendalikan klon dewa asli pukulan yang tampak tenang ini membawa kekuatan yang sangat dahsyat yang tak tertandingi bersamaan dengan ledakan yang terjadi pedang berat misterius Xiaoyan seketika terlempar bersamaan dengan tubuh Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini tidak terkejut dengan hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya mendesis dingin dan tersenyum masam di wajahnya baru pada saat inilah Xiaoyan bisa merasakan sensasi bertempur melawan klon dewa asli inilah yang dirasakan oleh musuh-musuh Xiaoyan ketika bertempur melawan dewa asli Xiaoyan pun menstabilkan tubuhnya dan mata Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba memadat Xiaoyan segera berteriak sepertinya ia berhasil pada akhirnya namun karena Xiaoyan bisa menangkapnya sekali maka Xiaoyan akan bisa menangkapnya untuk kedua kalinya Xiaoyan pada saat ini dipenuhi dengan tekad karena bagi Xiaoyan klon dewa asli tidak boleh menghilang tidak peduli apapun yang terjadi Xiaoyan harus berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan kembali klon dewa asli sementara itu di sisi lain setelah klon dewa asli menyerang Xiaoyan sosoknya seketika melesat mendekati dewa asli bintang 5 sosoknya tergantung sebelum akhirnya kekuatan bintang segera diserap olehnya dengan gila-gilaan hanya dalam waktu singkat segel bintang kedua pada saat ini seketika muncul di antara kedua listnya Xiaoyan memandangi pemandangan ini dan merasakan ketidakpercayaan ia benar-benar menggunakan waktu yang singkat untuk meningkatkan kekuatannya ke bintang kedua sementara itu klon dewa asli pada saat ini segera mengeluarkan suara ke arah Xiaoyan sosok ini adalah klon cimi dan sosoknya berkata bahwa karena Xiaoyan telah berhasil menebaknya ia tidak perlu lagi menyembunyikan semua ini dari Xiaoyan yang ia inginkan memang adalah klon dewa asli dan ia telah mendapatkannya membiarkan tubuh ini di tangan Xiaoyan hanyalah membuang-buang sumber daya begitu perkataan ini keluar Xiaoyan pada akhirnya mengerti dan yakin dengan semua tebakannya sebelumnya sementara itu pada saat ini klon dewa asli kembali mengeluarkan suara yang bersumber dari jiwa cimi sosoknya berkata bahwa awalnya ia ingin mencapik-capik Xiaoyan menjadi beberapa bagian tetapi karena Xiaoyan telah baik menjaga tubuh klon dewa asli ia akan mengampuni nyawa Xiaoyan untuk saat ini namun Xiaoyan jangan khawatir karena mereka akan sampai pada pertemuan kembali begitu saatnya tiba maka ia benar-benar tidak akan membiarkan Xiaoyan lepas mendengar apa yang dikatakan oleh sosok ini Xiaoyan segera menyadari bahwa klon cimi tampaknya takut berhadapan dengan Xiaoyan ia tampaknya menyadari bahwa tidak mudah baginya untuk menghabisi Xiaoyan terlebih lagi karena klon dewa asli telah ditangkap sepertinya ia pada saat ini berniat untuk mundur belum terlambat baginya untuk membalaskan dendam kepada Xiaoyan di lain waktu begitu sosoknya seketika berbicara sosoknya pada saat ini bersiap untuk pergi melihat hal ini tentu saja Xiaoyan tidak akan berdiam diri dan membiarkannya pergi Xiaoyan pun berteriak bahwa tidak mudah baginya untuk pergi dari hadapan Xiaoyan begitu Xiaoyan berbicara klon dewa asli yang baru saja hendak mengambil langkah tiba-tiba mengalami stagnasi matanya pada saat ini terlihat menunjukkan ekspresi perjuangan karena keinginan Xiaoyan tiba-tiba muncul kembali di klon dewa asli Xiaoyan pada saat ini berniat untuk memulai kembali merebut klon dewa asli Xiaoyan pun segera berkata karena jiwa klon cimi telah melakukan persiapan tentu saja Xiaoyan juga telah melakukan beberapa langkah persiapan ternyata Xiaoyan telah menyembunyikan kekuatan untuk merebut tubuh di tubuh klon dewa asli Xiaoyan telah merasakan kecurigaan sebelumnya dan Xiaoyan melakukan langkah tersebut Xiaoyan telah mengawasi banyak kejanggalan di sepanjang jalan oleh karena itu Xiaoyan benar-benar berhati-hati ada pun mengenai koneksi dari klon dewa asli yang menghilang hal tersebut hanyalah karangan Xiaoyan Xiaoyan sengaja melepaskan ikatannya agar Xiaoyan bisa melihat maksud sebenarnya dari jiwa cimi ini sementara itu jiwa dari klon cimi pada saat ini sedikit tersenyum melihat apa yang dilakukan oleh Xiaoyan sosoknya pada saat ini telah sepenuhnya mengambil kendali atas klon dewa asli meskipun Xiaoyan pada saat ini memiliki secercah kekuatan tetapi hal tersebut hanya sedikit dan tidak akan bisa bersaing dengan kekuatan perebutan tubuh dari cimi sosoknya pada akhirnya lanjut berkata bahwa ia telah mempersiapkan hari ini sejak begitu lama oleh karena itu jika ia ingin pergi maka Xiaoyan tidak akan bisa menahannya begitu selesai berbicara sebuah retakan pada saat ini seketika muncul di atas kelapanya klon dewa asli juga pada saat ini segera kembali bergerak melihat hal tersebut ekspresi kemarahan yang jarang muncul di wajah Xiaoyan pada saat ini melonjak Xiaoyan pada saat ini mengutuk sungguh sangat sial ia benar-benar selangkah lebih maju dibanding Xiaoyan Xiaoyan pun terbang dengan kecepatan tinggi mencoba menggunakan segala cara yang mungkin untuk mencegah jiwa dari klon cimi pergi bersama klon dewa asli namun seperti apa yang dikatakan oleh jiwa klon cimi bahwa ia telah memperhitungkan semua ini ia telah membuat persiapan ini telah lama dan mustahil bagi Xiaoyan untuk menghentikannya pada akhirnya sosoknya seketika benar-benar melesat menghilang di dalam celah yang ia bentuk jiwa klon cimi juga pada saat ini tersenyum meledek ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya menghilang suaranya masih terdengar ketika ia berkata bahwa Xiaoyan bisa memiliki bakat dari klon cimi untuk merebut tubuh tetapi kebijaksanaan dari klon cimi adalah sesuatu yang tidak bisa Xiaoyan miliki Xiaoyan juga harus mengingat bahwa kebencian di antara mereka belum berakhir jiwa klon cimi akan segera datang kembali mencari Xiaoyan untuk membuat perhitungan Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menggertakkan giginya di hadapan celah yang telah tertutup celah benar-benar menghilang begitu Xiaoyan telah mendekat hal ini berarti Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah kehilangan kontak dengan klon dewa asli Xiaoyan tertahan di kehampaan dengan ekspresi yang muram setelah mengalami semua ini awalnya Xiaoyan mengira Xiaoyan akan memanen klon pemakan jiwa ketika Xiaoyan datang ke sini tanpa diduga meskipun Xiaoyan telah berhasil mendapatkan klon pemakan jiwa Xiaoyan justru pada saat ini kehilangan klon dewa asli Xiaoyan pada saat ini menghelak nafas dan terlihat lemas karena klon dewa asli merupakan kartu trup Xiaoyan Xiaoyan telah menggunakannya untuk waktu yang lama dan telah meningkatkan kekuatannya di dalam pertempuran dengan tidak adanya klon dewa asli maka Xiaoyan benar-benar akan kesulitan berhadapan dengan musuh di tingkat keabadian Xiaoyan baru saja menerobos dogat tahap akhir bintang tujuh dan Xiaoyan benar-benar tidak berdaya Xiaoyan menggertakkan giginya tetapi meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini masih menolak untuk menyerah Xiaoyan tiba-tiba memiliki sebuah spekulasi dan mata Xiaoyan seketika mulai berbinar Xiaoyan pun bergumap mungkinkah retakan kehampaan ini adalah sesuatu yang dibuat olehnya untuk menipu Xiaoyan mengingat perilaku licik yang dimiliki oleh jiwa klan Jimmy kemungkinan ini juga cukup tinggi Xiaoyan pun melihat di sekililing dan kekuatan spiritual Xiaoyan seketika menyebar mengikuti aura yang ditinggalkan oleh klon dewa asli Xiaoyan pada saat ini memang menemukan beberapa jejak seperti apa yang diduga oleh Xiaoyan jiwa klan Jimmy sesungguhnya tidak memiliki kemampuan sama sekali untuk merobek celah di kehampaan tampaknya ia telah menggunakan semacam penipuan dengan tujuan membuat Xiaoyan percaya bahwa mereka telah menghilang begitu Xiaoyan pergi dari tempat ini sepertinya mereka akan kembali muncul untuk menyerap energi bintang yang ditinggalkan di dewa asli bintang 5 Xiaoyan pun bergumam bahwa auranya pada saat ini memang telah menghilang tapi dari celah yang ada hal ini menunjukkan bahwa ini bukanlah celah seperti celah yang terbentuk di kehampaan ini adalah celah yang tampak seperti ruang sederhana dan jika demikian kemungkinan besar orang ini masih berada di dalam jurang maut Xiaoyan pun sedikit terdiam dan meskipun Xiaoyan menyadari hal tersebut masih tetap sulit bagi Xiaoyan untuk mencari keberadaan sesosok di dalam kehampaan ini Xiaoyan pada akhirnya tersenyum pahit sebelum akhirnya Xiaoyan menundukan kelapanya Xiaoyan bergumam bahwa sepertinya Xiaoyan hanya memiliki harapan dengan meminta bantuan sosok ini sosok yang dimaksud oleh Xiaoyan adalah sosok yang memiliki julukan sembilan bayi atau Jiuying tetapi meskipun begitu meminta bantuan Jiuying ini mungkin tidaklah mudah tetapi Xiaoyan tidak lagi memiliki pilihan dan Xiaoyan hanya bisa menggertakan giginya sambil memfokuskan diri selama masih ada secara harapan Xiaoyan tentu saja tidak akan memilih untuk menyerah mata Xiaoyan segera mengembun sebelum akhirnya Xiaoyan bergerak melesat menuju kehampaan di bawah terima kasih telah menonton!